Intro Keberhasilan Ronaldo mencetak 4 gol di laga melawan Alweda Memang berhasil menjadi topik teratas yang bahkan sampai ke Eropa Dan meskipun tetap saja ada yang menganggap apa yang baru saja dibuat oleh Ronaldo adalah hal yang biasa saja karena levelnya level Asia Namun tetap saja bagi pemain yang sudah berusia 38 tahun mencetak 4 gol dalam satu laga bukanlah hal yang mudah Di satu sisi tidak sedikit pula yang tetap memberikan pujian kepada si R7 Salah satunya adalah Rio Ferdinand yang bahkan sampai rela terbang ke Arab Saudi untuk menemui Ronaldo Hal yang sekali lagi menunjukkan kalau Ferdinand bagaimanapun akan selalu mensupport Ronaldo dimanapun ia berada Bermain di bunuh Asia dan membela klub yang katanya liganya hanya setara kasta ketiga liga Inggris Membuat Ronaldo benar-benar menjadi orang yang sangat diremehkan Memang Ronaldo ini sudah tidak seperti dulu yang rutin bikin hampir 50 gol semusim Akan tetapi terlepas dari segala kontroversi yang ada tidak bisa dipungkiri kalau Ronaldo masih menjadi pemain yang tidak boleh diremehkan Iya Ronaldo sudah tua gagal menang piala dunia dan kini hanya bermain di Liga Arab Tapi sekali lagi Ronaldo is Ronaldo Dia akan selalu berusaha menunjukkan kalau etos kerjanya masih sama dan passionnya terhadap sepak bola jelas sama sekali tidak berubah Nah usah mengawali penampilannya dengan api kalau bermain di laga persahabatan melawan PSG Lagi-lagi Ronaldo dihajar habis-habisan oleh orang-orang yang selalu mencari kesalahan Terlebih saat pemain Portugal itu gagal bikin dua gol di dua laga awal bersama Al Nasser Dan tambah dihina usai membuat satu gol lewat penalti kalau melawan Al Fateh Padahal satu gol penalti itu hanya langkah awal baginya untuk bersiap mencetak lebih banyak gol di pertandingan berikutnya Di pertandingan keempatnya bersama Al Nasser, Ronaldo seolah tampil dengan motivasi tinggi untuk bisa membuktikan kalau ia sudah tidak bisa ngapa-ngapain walaupun di Arab sekalipun itu salah Benar saja empat gol sekaligus berhasil ia sarankan ke gawang Al-Wehda Memang meskipun sudah mencetak kuatrik, seperti biasa, haters tetaplah haters Dimana kali ini yang mereka katakan adalah lawan Ronaldo hanyalah tim Gurem di Arab yang peringkatnya jauh di bawah Meskipun begitu, Ronaldo seolah tidak peduli dan yang terpenting baginya adalah bermain baik, mencetak gol, dan membawa Al Nasser menang Tidak peduli siapa lawannya, hal itu terbukti dari ekspresi Ronaldo usai mencetak gol yang tampak sangat emosional Nah seri usai laga, tampak Rio Ferdinand datang langsung ke Arab untuk menemui Ronaldo Memang, selain Marcelo, Ozil, ataupun Efra, Ferdinand adalah orang yang punya kedekatan khusus dengan Ronaldo Terlebih rumah mereka begitu dekat saat masih sama-sama berada di Manchester Dan ex-back MU itu tampak begitu senang bisa melihat Ronaldo bisa menikmati lagi permainan sepak bolanya Lagipula di usia Ronaldo sekarang memang sudah seharusnya ia hanya menikmati bermain sepak bola tanpa memikirkan hal-hal lain untuk membuktikan apapun Karena ya, selain piala dunia, Ronaldo sudah bisa dikatakan sangat sempurna sebagai pemain sepak bola profesional Sementara itu dilansi dari Sportkida, Ferdinand mengaku kesal melihat Ronaldo yang semakin diejek usai memutuskan gabung ke Al Nasser Walaupun ia juga mengaku kalau sebenarnya ia juga menjadi orang yang cukup sedih saat Ronaldo memutuskan pergi dari MU dengan cara yang tidak baik-baik Saya ingin mencolek beberapa hal setelah menonton media dan orang-orang berkomentar Beberapa pakar dan semua bagian media yang berbeda mengatakan menyedihkan, cara yang menyedihkan baginya untuk keluar Hanya ada satu kesedihan dari saya, yaitu bagaimana semuanya berakhir di Manchester United untuk Cristiano Itu satu kesedihan, karena Anda ingin itu berakhir dengan cara terbaik dan hal-hal diingat secara positif Tetapi itu tidak akan terlihat di mata beberapa orang, itu sedikit kesedihan Yap, apapun itu, kini Ferdinand tampaknya bisa sedikit tenang karena sahabatnya sudah kembali bisa bermain sepak bola dengan enjoy Dan khusus untuk Ronaldo, semoga saja kehadirannya di tanah Asia bisa menjadi hal positif bagi sepak bola Asia secara keseluruhan Ya walaupun dari segi apapun, Asia masih jauh di bawah Eropa Namun bukan berarti Asia tidak bisa bersaing untuk menjadi jauh lebih baik di masa depan Sebab fanatisme orang Asia kepada sepak bola jelas tidak usah diragukan lagi Asal ya jangan fanatik buta aja, sampai-sampai bikin liga yang gak ada degradasinya Kan lucu?